Tragedi kematian Haringga Sirila oleh Oknum Boboto masih menjadi perhatian publik. Sporter Persija tersebut tewas setelah dikroyok di area luar Stadion Glora Bandung Lautanapi, GBLA saat jelang laga Persib versus Persija. Pelaku pengeroyokan Haringga Sirila kini sudah ditangkap polisi. 8 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka dijerat pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rekonstruksi pun langsung dilakukan polisi untuk memberikan gambaran terkait insiden pengeroyokan Haringga. Hasil pengembangan tidak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah. Pasca insiden tersebut suara perdamaian antara supporter sepak bola di Indonesia kembali digaungkan. Seperti aksi deklarasi damai antara supporter sepak bola yang digelar di halaman Mapores Indra Mayu, Jawa Barat. Sejumlah supporter dari Persib Bandung, Persijek Jakarta, Alemah Malang, dan Persibaya Surabaya menyatakan kebulatan tekat untuk tidak mengulangi aksi kekerasan antara supporter baik saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Tidak lupa mereka juga menandatangani deklarasi kesepakatan damai antar supporter bola. Lewat aksi damai ini, diharapkan menjadi embryo bagi kedamaian antar supporter fanatik sepak bola yang ada di Indonesia. Buntut dari insiden ini, kompetisi Liga 1 senior dibekukan untuk sementara waktu hingga tim investigasi selesai mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan, Ainews, melaporkan. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.